Intro Masifnya soal reklamasi Teluk Jakarta menurut Ahok telah dipolitisasi. Padahal di Provinsi Banten dan Jawa Barat, reklamasi juga tengah berlangsung bahkan dua kali lebih luas dari reklamasi Teluk Jakarta. Bagaimana kondisi proyek reklamasi di dua provinsi tetangga DKI Jakarta ini? Berikut ulasan. Proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta kental dengan muatan korupsi dengan tertangkap tangannya anggota DPRD-DKI Jakarta oleh KPK akhir Maret lalu. Hingga saat ini tercatat tujuh anggota DPRD-DKI telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan dimintai keterangannya di KPK atas kasus dugaan suap Raperda Reklamasi Teluk Jakarta. Tak hanya anggota DPRD, kalangan pengusaha dan pihak swasta pun masih hilir mudik ke gedung KPK menjalani pemeriksaan. Hingga Rabu 20 April lalu, KPK memeriksa Richard Halim Kusuma diperiksa dengan kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka M. Sanusi, Ketua Komisi D DPRD-DKI Jakarta. Sebelumnya, Richard telah dicegah ke luar negeri sejak 6 April lalu hingga 6 bulan ke depan dengan alasan memudahkan pemeriksaan tim penyidik KPK. Selain Richard, KPK juga memeriksa Direktur Operasional PT Muara Wisasa Samudera, Winoto sebagai saksi yang merupakan anak perusahaan dari PT Agung Podomorolen. Sehari sebelumnya, Bos Agung Sedayu Grup Sugiyanto Kusuma alias Aguan juga menjalani pemeriksaan kedua kalinya sebagai saksi di gedung KPK. Penyidik mengkonfirmasi peran Aguan saat menggelar pertemuan dengan pimpinan DPRD-DKI Jakarta di rumahnya akhir 2015 lalu. Aguan juga diminta klarifikasi rekaman komunikasinya dengan Suni Tanuwijaya, Staf Kusus Gubernur DKI Jakarta, Basuki Caya Purnama. Gelombang protes dan penolakan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang dilakukan kelompok nelayan, menurut Ahok, tak hanya persoalan suap dan korupsi semata, tapi bernuansa politis. Ahok mempertanyakan mengapa hanya pulau tertentu saja yang diprotes. Saya enggak tahu, untuk menekan pengusaha, supaya pengusaha tertekan. Usai rapat dengan Menko Kemaritiman, Ahok menunjuk dua wilayah lainnya di pantai utara Pulau Jawa, yang juga wilayah tetangga DKI Jakarta, yaitu Tanggrang dan Bekasi, yang juga telah melakukan reklamasi namun tak diributkan seperti pantai utara Jakarta. Setelah reklamasi pantai utara Jakarta mencuat dan menimbulkan polemik berkepanjangan, dugaan reklamasi pantai secara ilegal, ternyata juga ada di wilayah pantai utara Bekasi, Jawa Barat. Sekitar 500 hektare laut telah diklaim oleh sejumlah perusahaan tertentu. Ironisnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengaku tidak mengetahui adanya proyek ini. Wilayah laut yang terdapat di lokasi dua kecamatan, yakni Kecamatan Tarumajaya dan Kecamatan Babelang, Kabupaten Bekasi ini, kondisinya tak lagi dapat dilalui secara bebas oleh para nelayan, karena telah dipagar bambu oleh sebuah perusahaan yakni PT MAN. Beberapa diantaranya telah ditandai dengan tulisan, Rencana Pembangunan Pelabuhan Taruman Negara. Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan menyatakan, tindakan pemagaran itu sudah menyalahi aturan dan tidak dibenarkan. Aher juga mengatakan, bahwa 100 meter dari bibir pantai itu adalah milik negara. Pihak Provinsi Jawa Barat, rencananya akan melakukan penertiban terhadap pemagaran di pantai Tarumajaya dan pantai Bebelang. Aksi jual beli laut juga telah mencapai pantai Muara Gembong. Aksi jual beli yang berujung pemagaran terhadap 500 hektare lahan pantai Utara Bekasi, mengancam perekonomian ribuan layan di tiga kecamatan di wilayah Utara Bekasi, Jawa Barat. Sangat merasa resah dengan adanya turak-turak bambu yang berbaris di sepanjang pesisir sungai itu, sehingga mengakibatkan kita selaku nelayan kehilangan mata pencarian kita. Karena kan kita udah gak bisa lagi melaut. Beberapa nelayan yang nekat melaut terpaksa menjual ikan tangkapannya ke tempat pelelangan ikan Cilincing Jakarta Utara. Lantaran kapal para nelayan tidak dapat bersandar di tempat pelelangan ikan Tarumajaya akibat terhalang pagar bambu di laut. Tak hanya Jakarta dan Bekasi yang reklamasinya dipertanyakan. Di Pantai Utara Tanggrang, Kisru Landasan Hukum Proyek Reklamasi juga terjadi. Berbekala keputusan Presiden tentang penataan ruang kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Puncak, Tanggrang, Bekasi, dan Cianjur pada 2008. Diperkuat keputusan Presiden tentang rancangan tata ruang dan wilayah Kabupaten Tanggrang pada 2011. Tanggrang juga berencana akan menggarap proyek reklamasi seluas 9.000 hektare atau dua kali luas wilayah reklamasi Pantai Utara Jakarta. Proyek yang telah direncanakan sejak tahun 1996 itu tersebar dalam tujuh buah pulau. Menurut pemerintah kota Tanggrang, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional telah menerbitkan izin reklamasi di Pesisir Utara Tanggrang pada 23 September 2010. Proyek itu terhambat setelah muncul Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang menyebut pengelolaan wilayah Pesisir Pantai sebagai kewenangan negara atau kementerian terkait. Proyek reklamasi ini nantinya akan membentang dari Kecamatan Kronjo hingga Kedadab dan Kosambi. Di atas pulau-pulau buatan hasil reklamasi akan dibangun sejumlah fasilitas hunian, kawasan bisnis, kawasan industri, juga pelabuhan. Akankah tumpang tindih antara izin tahun reklamasi 2010 dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 juga menghambat reklamasi Tanggrang. Tidak hanya di Pulau Jawa, proyek reklamasi di Makassar dan Manado masih diwarnai berbagai masalah bahkan hingga ke proses pengadilan. Ulasannya akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih.